Pemirsa sejumlah purdawirawan TNI Polri menyampaikan seruan kebangsaan, keprihatinan terhadap situasi politik saat ini. Mereka menyuruhkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya agar bersikap netral, profesional serta proporsional jelang pemilu 2024. Puluhan purdawirawan TNI Polri menggelar acara diskusi mimbar keprihatinan bangsa dan seruan kebangsaan jelang pemilu 14 Februari mendatang. Seruan itu diantaranya meminta Presiden Joko Widodo agar bertindak netral dan harus bersikap negarawan yang menjunjung tinggi etika dan konstitusi. Selain itu mereka juga menghimbau agar para pimpinan TNI Polri serta jajarannya agar bersikap netral, profesional dan proporsional dalam mengawal pemilu agar berjalan lancar, aman dan demokratis. Selain itu kita lihat Presiden sudah menyampaikan bahwa akan netral, TNI Polri akan netral, ASE yang netral, KPU, Awasul dan lain-lain. Masih perlu kami menyampaikan pendekasan kembali bahwa betul-betul mematuhi apa yang telah disampaikan Presiden ini, supaya terutama yang bawah-bawahannya. Para punawirawan ini juga merasa pemilu kali ini kondisi politiknya kian memanas, lantaran banyaknya guru besar yang angkat bicara menolak politik dinasti, serta demokrasi yang kian luntur. Dari Jakarta, Rizki Palupi, Ainews, melaporkan.